Pemerintah Kota Jambi menerima penyaluran Corporate Social Responsibility atau CSR dari PT Jotun Indonesia. Penyaluran CSR tersebut berupa pengecatan tower air yang berada di jelutung Kota Jambi, di mana dengan adanya pengecatan tower tersebut menjadi kreasi dan daya tarik sendiri bagi masyarakat Kota Jambi. Bertempat di Aula Kantor Bepeda Kota Jambi pada Sabtu 28 Mei 2022, Pemerintah Kota Jambi yang dihadiri Sekretaris Daerah Kota Jambi Aridwan, beserta jajaran dan perwakilan Jotun Indonesia yakni Diana Hasnan, area sales manager South Sumatra bersama Victorio Arli, dekoratif retail konsultan. Pemerintah Kota Jambi telah melaksanakan serah terima penyaluran Corporate Social Responsibility atau CSR dari PT Jotun Indonesia. Penyaluran CSR berupa pengecatan tower air yang berada di jelutung. Pengecatan tower tersebut telah dilakukan selama 3 hingga 4 bulan dengan menggunakan puluhan cat warna, sehingga tampilan tower air milik pemerintah Kota Jambi ini menjadi lebih menarik dari sebelumnya. Pengecatan tower tersebut pun juga menjadi sorotan karena adanya ukiran batik khas Jambi yang terukir di badan tower. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Jambi Aridwan mengecapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada pihak PT Jotun Indonesia. Karena CSR dari PT Jotun Indonesia berupa pengecatan ini telah mengembalikan keindahan yang telah lama hilang dari tower air yang berada di jelutung. Dengan pengecatan ini diharapkan masyarakat Jambi bisa menikmati dan merawat keindahan dari tower air tersebut. Dirinya berharap hal ini dapat menjadi contoh bagi para pengusaha lainnya. Terima kasih kepada pihak Jotun pada sore hari ini, ada penyerahan pekerjaan yang dikasih Jotun untuk pemerintah Kota Jambi, yaitu pengecatan pembangunan tower yang ada di jeluruhan Juntung Tersebut. Ya, tower ini sudah selesai dikerjakan Alhamdulillah, ya tadi telah kita saksikan penyerahan, penandatanganan kita acara timat dari pihak Jotun kepada pemerintah Kota. Dan ini kami mengucapkan terima kasih dan menjadi kebanggaan kita bahwa tower ini sudah cukup lama. Ya, kalau kita lihat kiri kanan, tower itu yang ada di ekskotokol itu dulu tidak punya kreasi. Sudah lama sekarang dengan bantuan pihak Jotun, telah pengecat ini sehingga merupakan daya tarik untuk bisa tahu sesuatu berperanjari. Dan ini merupakan dana bantuan CSR dan pihak Jotun. Dan perlu ditiru juga pihak Jotun ini pada dunia usaha lain di pulang di CSR. Ada bangunan-bangunan lama usaha di Pertai Jambi, seperti tower yang tidak semata-mata tanpa menjaga pemerintah. Pertata kita melakukan kita bersama dunia usaha masyarakat. Sehingga tower ini bisa berdiri dan pengecat yang cukup baik dan bagus. Selain itu menjadi iklan Dotun tersebut. Dan merupakan contoh untuk masyarakat bahwa pihak Dotun ini, produk Dotun ini sangat-sangat baik. Dan merupakan kaitannya dengan penyerahan ini pada ulang kota publik Kota Jambi yang 76 tahun. Dan masih jadi tanah di 1 batuan 621 tahun. Sementara itu, Diana Hasnan, Area Salas Manager South Sumatera PT Jotun Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Jambi yang telah memberikan kesempatan dalam pengecatan tower air jelutung. Hal ini bertujuan agar PT Jotun Indonesia dapat berkontribusi terhadap lingkungan dan tidak hanya sekedar berdagang. Terima kasih juga kami mengucapkan kepada pemerintah Kota Jambi yang sudah memberikan kita kesempatan untuk melakukan pengecatan menara air jelutung. Dari program CSR-nya Jotun, tujuannya kami adalah kami dari pihak Jotun punya kontribusi terhadap lingkungan kita. Bukan hanya semata kita berjualan, tapi kita juga memberikan program ini supaya masyarakat bisa menikmati hasil pengecatan kita. Sejalan dengan komitmen pemerintah Kota Jambi dalam pembangunan berwawasan lingkungan yang dilakukan secara berkelanjutan di Kota Jambi, karena lingkungan merupakan hal penting bagi masyarakat dan tentunya diperlukan kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Iqbal, Cek TV, melaporkan.